Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Profibus Nusa Putra Dosen Prodi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UMH Sebelumnya saya minta maaf Karena hari ini saya belum bisa membersamai teman-teman secara langsung maupun daring Dikarenakan saat ini saya sedang mengikuti Laksar CPNS 2020 Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya karena beberapa mata kuliah mungkin sudah saya ajar Ada juga mungkin yang belum kenal dengan saya Nah yang belum kenal perkenalkan Kemudian saya ucapkan juga terima kasih Kepada Panitia 5 Kompresi UNS Yang telah melaksanakan kegiatan ini Harapannya dari kegiatan ini Apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Terutama untuk adik-adik mahasiswa angkatan 2019 Yang semester ini akan melaksanakan Mata kuliah praktikum cat 1 Nah praktikum cat 1 itu nanti pengajarnya ada saya Kemudian ada juga Pak Yuyun Pak Yuyun tadi sudah penggunaan ya Tapi saya mungkin saat ini tidak tahu ini saya sudah lewat mungkin Nah Acara seperti ini sangat baik Harapannya akan ada acara seperti ini selanjutnya Saya sangat suka acara seperti ini karena begini Acara yang dari kalian dan untuk kalian sendiri Jadi Himakompresi Itu harus bisa mewadahi Anggotanya untuk mendapatkan skill lebih Jadi semoga proker-proker kedepannya Banyak yang seperti ini Oke Kemudian Tidak usah panjang lebar karena nanti bosan Kita langsung saja Mulai Kelhatihannya Oke Oke Disini saya menggunakan Software AutoCAD AutoCAD ada beberapa macam Ada AutoCAD mechanical Ada AutoCAD yang biasa Nah Termasuk lisensinya juga pun ada bermacam-macam Ada lisensi student yang gratis Kalian bisa download dan itu resmi Tinggal kalian daftarkan email kalian Dan ada juga yang versi Profesional atau full version Ada yang berbayar dan ada yang bajakan Nah untuk yang saya pakai saat ini Software AutoCAD 2019 yang profesional Jangan ditanya pajakan atau asli ya Oke Oke Ini tampilannya Nah ini nanti kita akan buat gambar seperti ini Saya close dulu Nah tampilan awalnya akan seperti ini Disini ada beberapa tampilan Ada recent document Recent document ini adalah nanti yang berisi Dokumen-dokumen apa saja yang pernah kita buka Nanti akan muncul disini Ini ada beberapa dokumen yang sudah saya buka Sebelumnya Terus kemudian ada juga Start drawing Nah disini ada beberapa tab Nanti akan kita pelajari selanjutnya Langsung saja untuk memulai Membuat gambar dengan AutoCAD Kita klik Di sini New Atau klik disini Start drawing Saya lebih suka menggunakan start drawing Oke Klik stop drawing Nah Untuk materi pelatihan AutoCAD kali ini Karena ini untuk di awal Dan ini sebagai Pengantar Nantinya kalian akan Masuk ke mata puyak cat Yang sebenarnya Di sini saya akan ajarkan basic AutoCAD Jadi untuk yang baru pertama kali belajar AutoCAD Jangan takut Justru ini kesempatan kalian untuk belajar Karena Akan kita mulai dari awal Tapi untuk teman-teman yang sudah pernah Belajar AutoCAD Ya mungkin ini akan sebagai Refresing Mengingat kembali AutoCAD yang pernah Kadang pelajari Atau mungkin yang melengkapi Pengetahuan yang sudah ada pada kalian Seperti itu Nah Pada pelatihan ini Kita akan mempelajari tentang Yang pertama tentu saja tentang interface AutoCAD Tampilan ini Fungsi-fungsinya seperti apa Kemudian Mempelajari tentang units Nah units itu apa? Units itu nanti mengenai Satuan-satuan yang ada dalam Gambar AutoCAD Kemudian kita akan Memulai basic drawing Kemudian Nanti juga ada Pengenalan tentang objek snap Itu sangat penting Di AutoCAD Terus kemudian Layers and block Kemudian tentang Ini saya gak ngitip ya Kemudian tentang Dimensi Dimension Yang terakhir tentang Plot Dan drawing Jadi sampai Nanti Gambar itu siap Dijetak Atau siap dipublish Baik itu file pdf Dan lain-lain Seperti itu ya Oke Langsung saja Pengenalan interface Tampilan AutoCAD itu Seperti ini Ini untuk jenis AutoCAD yang profesional Nah Mungkin ada Beberapa perbedaan Bagi teman-teman Misalnya yang menggunakan Oh ya ini saya menggunakan Windows ya Laptop saya Windows Bagi yang menggunakan Mac Mungkin tampilannya akan berbeda Tampilannya mungkin Fitur-fitur ini Atau tools-tools ini Ada di sebelah kiri sini Nah Untuk beberapa versi sebelumnya AutoCAD yang Saya lupa Tepatnya Kalau tidak salah Di bawah tahun 2010 Itu Tool-toolnya itu Masih di samping Sebelah sini AutoCAD yang sekarang Dia sudah Windows style Windows style itu Seperti ini Dia ada tab Terus kemudian ada Tools-toolsnya Ada home Ada insert Annotate Dan lain-lain ini Nah Yang sekarang Dia sudah menggunakan Windows style Tampilannya sudah mirip-mirip Seperti Microsoft Word Kemudian Excel Dan seterusnya Tampilannya lebih gampang dipahami Nah Kemudian Ini adalah AutoCAD 2D Nah Di dalam AutoCAD 2D Itu juga ada AutoCAD 3D Caranya bagaimana Di bawah sini Ada pilihannya Ada Drafting and annotation Ini yang sekarang kita pakai 3D Basic dan 3D modeling Atau AutoCAD Classic AutoCAD Classic itu seperti ini Nah Tool-toolnya itu ada di samping sini Jadi dulu Awal mulanya AutoCAD itu Tampilannya seperti ini Nah Sekarang sudah dibuat Tampilan yang lebih Gampang dipahami Dengan model Terkini Yang Biasa Kita jumpai Di Windows Selanjutnya Di sini ada Tools Apa ya Logo A Simbol Atau AutoCAD Di sini ada beberapa menu Seperti biasanya Ada New Open Safe Dan Safe Pass Ini yang Seringlah kita jumpai Di software-software Seperti Microsoft Office Banyak Di sini Semuanya sama Tidak terlalu beda Kemudian Apa namanya Ada Application Bottom Nah Bottomnya itu Di sini ada banyak Mulai dari Tab Home Di sini ada Tools Ada banyak Ada line Polyline Circle Kemudian Tool untuk Drawing Tool untuk Modify Annotation Layers Dan lain-lain Kemudian ada di Tab In Ini ada Banyak Sekali Tidak mungkin Saya jelaskan Sesatu Bisa dilihat Lagi Masing-masing Ya Seperti itu Kemudian Di sini Adalah Drawing Area Nah Drawing Area Ini Tidak terbatas Artinya Ini kita bisa Menggambar Ini kita bisa menggambar Sampai ukuran yang Besar sekali Saya juga belum pernah Sampai habis Di area gambar ini Sebesar apa Maksudnya Sampai Sebesar apapun Belum pernah habis Area ini Tapi bisa kita batasi Tapi bisa kita batasi Kita misalkan hanya membatasi Seukuran 4 Itu juga bisa Tergantung Nanti kita bisa batasi Nah Kemudian Di sini ada Comment bar Comment bar Di sini nanti berisi Tentang perintah-perintah Atau Instruksi Yang bisa kita Gunakan sebagai Panduan dalam Kita menggambar Ini nanti akan sering kita Papen Atau sering kita Lihat Atau sering kita Gunakan Karena nanti Di sini Akan muncul Perintah-perintah Atau Pemberitahuan Apa yang akan kita Lakukan Di sini nanti Saya akan sering kita Perhatikan Kemudian Di sini Ada yang disebut Namanya Status toolbar Nah Di sini ada Status toolbar Di sini Ada Snap mode Kemudian Dynamic input Kemudian Apa namanya Restrict Cursor Orthogonally Kemudian Polar tracking Dan lain-lain Ini Yang ini juga Nanti banyak kita Gunakan Fungsinya seperti apa Nanti akan saya jelaskan Itu satu Oke Lanjut Kemudian Kita Mulai dengan Tool Line Tool line Ada di sini Nah Seperti ini Nah Ini untuk Membuat garis Itu Kemudian Apabila sudah selesai Tekan Enter Nah Itu kita Menggunakan Tool yang ada di sini Bisa juga Dengan Mengetik Line Nah Kemudian Enter Ini juga Terbentuk Line Jadi Comment Itu bisa juga Untuk Memanggil Tool Atau Kalau yang sekarang Lebih enak Karena kita Sudah diberi Tool Toolnya itu Dalam Untuk Apa ya Menu-menu Seperti ini Kita tinggal klik Dan ada Apa ya Ada Simbolnya Atau gambarnya Supaya Kita tidak Salah Dan Atau kita juga Mungkin lupa Kalau kita mengetikan Comment Comment Untuk Line Apa Comment Untuk Wall circle Itu apa Mungkin Itu akan Sulit Ingat Jadi Jangan Takut Untuk Belajar AutoCAD Karena Sebenarnya Gampang Sekali Belajar Insya Allah Bisa Bahkan Saya itu Pengalaman Saya Saya sampai Bingung Kadang Memberi Kuliah AutoCAD Satu Semester Itu Isinya Apa Aja Karena Menurut Saya AutoCAD Itu Setengah Semester Sudah Cukup Serius Jadi AutoCAD Itu Tidak Terlalu Sulit Selanjutnya Yaitu Adalah Ini Yang Saya Jelaskan Yang Bergerak Berat Ini Yang Bergerak Berat Ini Sekarang Saya Gerakan Kursor Ini Disebut Namanya Point Selection Yang Bergerak Berat Itu Disebut Point Selection Cursor Nah Seperti Itu Kemudian Saya Mau Menjelaskan Tentang Ini Dynamic Input Dynamic Input Itu Contohnya Seperti Ini Misal Saya Membuat Garis Saya Buat Garis Seperti Ini Yang Muncul Itu Perhatikan Ada Kotak Yang Tulisannya Polar Blah 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 Tanda Kurang Dari 0 Derajat Nah Itu Tandanya Dynamic Input Belum Aktif Bisa Lihat Di Dynamic Input Off Kalau Saya Aktifkan Mengaktifkannya Ini Bisa Mengklik Ini Hingga Muncul Biru Bisa Dengan Menekan Tombol F12 Nah F12 Nah Tandanya Kalau sudah Aktif Seperti Ini Ketika Saya Membuat Garis Nah Tuh Dia Sudah Muncul Specify First Point Ada Kolom Kemudian Ada Kolom Itu Tandanya Dynamic Input Kita Sudah Aktif Gunanya Apa Dynamic Input Dynamic Input Nanti Kalian Akan Tahu Ketika Kalian Mulai Menggambar Ini Akan Menjadi Apa Ya Tempat Untuk Menginputkan Parameter Gampangnya Seperti Itu Atau Menjadi Panduan Kita Untuk Menggambar Karena Begini Kalau Yang Sudah Mengenal Beberapa Software Gambar Seperti Autodesk Inventor Atau Solid Works Itu Agak Sedikit Berbeda Dengan AutoCAD Jadi Kalau Di Software 3D Gambar 3D Modeling Seperti Autodesk Inventor Atau Solid Works Itu Kita Bisa Menggambar Dulu Baru Kita Beri Ukuran Atau Kita Modifikasi Nah Kalau Ukuran Di AutoCAD Itu Cenderung Kita Inputkan Sembari Kita Menarik Garis Atau Menggambar Seperti Itu Bukan Kita Tarik Tarik Garis Baru Kemudian Ini Nanti Misalkan Yang ini Saya Rubah Ukuran Jadi 100 Bukan Seperti Itu Tapi Sembari Saya Menarik Garis Itu Saya Beri Ukuran Contohnya Seperti Ini Saya Membuat Garis Ini Nah Ini Langsung Muncul Kita Membuat Panjang Beri 100 Misalnya Nah Seperti Itu Seperti Itu Bukan Saya Garis Seperti Ini Baru Nanti Saya Kasih Dimensi 100 Kalau Di Software 3D Seperti Artugase Inventor Atau Solidworks Digambar Dulu Baru Kasih Ukuran Misal Nah Disini Lebih Cenderung Untuk Menggambar Sambil Menentukan Dimensinya Begitu Ya Nah Selanjutnya Ini Saya Sambil Melihat Contekan Supaya Runtut Penjelasannya Kemudian Ini Saya Sudah Jelaskan Garis Kemudian Saya Akan Jelaskan Tentang Penggunaan Mouse Nah Penggunaan Mouse Seperti Ini Ada Beberapa Fungsi Mouse Itu Terdiri Dari Ini Mouse Yang Saya Gunakan Terdiri Dari Left Click Atau Click Yang Sebelah Kiri Ada Will Atau Scroll Kemudian Ada Yang Kanan Nah Tombol Scroll Ini Atau Will Ini Ini Ketika Saya Klik Tengah Saya Pencet Ketengah Itu Tampilannya Akan Menjadi Gambar Tangan Bisa Dilihat Di Layar Ini Akan Muncul Tangan Dan Kalau Ini Saya Tahan Klik Tahan Scroll Ini Untuk Menggeser Area Gambar Kita Atau Area Kerja Kita Yang Klik Kiri Tentunya Untuk Memilih Tool Atau Selecting Tools Atau Apalah Itu Namanya Yang Intinya Untuk Memilih Seperti Itu Biasa Kita Gunakan Yang Kiri Yang Kanan Ini Untuk Kalau Kita Klik Kanan Akan Muncul Seperti Ini Ada Opsi Yang Bisa Kita Pilih Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Memilih Selecting Selecting Object Atau Biasanya Kita Sebut Dengan Memblock Object Nah Memblock Object Itu Caranya Seperti Ini Kita Gunakan Mouse Yaitu Dengan Klik Sekali Di Area Sebelah Kiri Object Kemudian Kita Tarik Ini Saya Tidak Menahan Tombol Kirinya Saya Lepas Kemudian Klik Lagi Nah Ini Apa Namanya Untuk Memblock Object Yang Masuk Kedalam Kotak Yang Yang Saya Buat Tadi Nah Perhatikan Ya Saya Klik Sekali Saya Tarik Seperti Ini Yang Masuk Di area Kotak Tadi Itu Otomatis Terblock Nah Bedanya Ada Bedanya Ketika Kita Tariknya Ke Sebelah Kiri Tadi Dari Sebelah Kiri Ke Kanan Itu Hasilnya Adalah Semua Yang Masuk Di Dalam Kotak Itu Terblock Atau Terselect Ya Terus Kalau Tidak Masuk Bagaimana Pak Kita Coba Klik Di Sini Kemudian Hanya Tersentuh Sepengah Apakah Bisa Terpilih Tidak Bisa Oke Itu Untuk Block Dari Kiri Ke Kanan Bagaimana Kalau Dari Kanan Kiri Kita Coba Dari Kanan Kiri Warnanya Beda Warnanya Jadi Hijau Nah Kalau Klik Dari Kanan Klik Block Dari Kanan Kiri Objek Manapun Yang Tersentuh Oleh Dia Akan Tertilih Hanya Tersentuh Tidak Tertutup Semuanya Atau Tidak Blok Semuanya Jadi Itu Bedanya Kalau Kita Block Dari Kiri Ke Kanan Harus Semuanya Terkurung Oleh Si Kotak Ini Tapi Kalau Kita Block Dari Kanan Kekiri Hanya Tersentuh Pun Dia Sudah Terselect Tanda Yang Sudah Terselect Ya Ini Tadi Ada Biru Biru Seperti Ini Bisa Dilihat Ya Oke Itu Untuk Fungsi Mouse Selanjutnya Fungsi Escape 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 Itu Untuk Mengcancel Segala Kediatan Atau Segala Perintah Yang Sudah Kita Berikan Misalkan Seperti Ini Saya Sudah Memblok Beberapa Objek Terus Kemudian Saya Tekan Escape Nah Semuanya Sudah Tercancel Comment Cancel Atau Saya Membuat Perintah Line Ini Sudah Muncul Perintah Line Saya Siap Untuk Menggambar Seperti Ini Ternyata Tidak Jadi Tekan Escape Batal Cancel Nah Berbeda Dengan Enter Kalau Enter Itu Misalkan Saya Menggambar Seperti Ini Sudah Menarik Satu Garis Ini Kan Masih Aktif Untuk Tool Line Jadi Line Ini Masih Aktif Nah Enter Itu Berfungsi Untuk Mengakhiri Perintah Line Atau Perintah Apapun Itu Kita Tekan Enter Nah Selesai Enter Dianggap Digunakan Untuk Mengakhiri Perintah Seperti Itu Itu Untuk Fungsi Escape Dan Enter Yang Nanti Akan Sering Kita Gunakan Oke Kemudian Langsung Masuk Ke Membuat Lingkaran Nah Membuat Lingkaran Disini Sudah Ada Menunya Ada Lingkaran Disini Dan Ada Tanda Panah Di Bawah Kalau Kita Tanda Panah Ini Ada Beberapa Jenis Lingkaran Yang Bisa Kita Buat Maksudnya Disini Ada Beberapa Metode Membuat Lingkaran Ada Yang Menggunakan Center Radius Nah Center Radius Tentunya Parameter Yang Kita Gunakan Dalam Menggambar Itu Adalah Parameter Radius Kalau Misalnya Diketahui Lingkaran R Sekian Atau Diketahui Lingkaran Dengan Diameter Sekian Berarti Kita Gunakan Yang Center Diameter Jangan Salah Nanti Kalau Misalkan Radius Dipakai Untuk Diameter Hasilnya Jadi Diketahui Diketahui Nanti Gambarnya Sorry Besar Ya Berarti Ya Sorry Jadi Kecil Kalau Radius Dipakai Untuk Diameter Nanti Jadi Kecil Sebaiknya Nah Kemudian Selection Tadi Atau Memblok Ini Tadi Ini Ada Yang Kelupaan Tadi Ada Juga Dengan Namanya Lasso Selection Nah Lasso Selection Seperti Ini Kalau Kita Tahan Klik Tahan Ini Akan Muncul Lasso Selection Nah Ini Lasso Selection Seperti Kalau Yang Hobi Hobi Photoshop Ini Sudah Tidak Asing Dengan Lasso Tools Lasso Tools Biasanya Kalau Photoshop Untuk Selecting Object Juga Nah Nah Disini Juga Kalau Di AutoCAD Juga Sama Lasso Tool Untuk Selection Ya Fungsinya Seperti ini Sama Seperti Untuk Selecting Object Tapi Dengan Seperti Freehand Kita Bisa Membelok-belokkan Atau Memilih Sesuai Dengan Kemauan Kita Belok-belok-belok Belok-beloknya Pun Bebas Ini Dengan Cara Mengklik Kursor Mouse Sebelah Kiri Nah Tombol Mouse Sebelah Kiri Dan Menahan Klik Dan Tahan Kemudian Tarik Mana-mana Yang kalian Mau Ini Lebih Flexible Sebetulnya Tapi Nanti Akan Dipakai Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Sering-sering Biasanya Dari Kiri Ke Kanan Dari Kiri Ke Kanan Itu Paling Sering Atau Dari Kanan Kiri Untuk Selecting Sifatnya Hanya Sentuhan Yang paling Sering Kita Gunakan Ini Biasanya Seperti Itu Dari Kiri Ke Kanan Atau Dari Kanan Kiri Kalau Saya Pribadi Lasuto Sejarang Saya Gunakan Gitu Kemudian Lanjut Ke Setting Unit Setting Unit Unit Itu Apa Langsung Saja Kita Buka Dengan Mengetik Un Atau Dilengkapi Units Tapi Biasanya Kita Ketik U Dan N N Sudah Muncul Unit Bisa Dilihat Disini Units Bisa Dengan Cara Dienter Atau Diklik Ini Ya Nah Ini Sudah Muncul Units Dialog Oke Di Ini Kita Bisa Memilih Satuan Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menggambar Nah Di Dunia Teknik Mesin Tentunya Satuan Yang Kita Pakai Adalah Milimeter Berbeda Dengan Di Bidang Sipil Atau Bangunan Biasanya Yang Digunakan Adalah Sentimeter Kita Menggunakan Satuan Milimeter Disini Kita Pasti Menggunakan Satuan Milimeter Atau Mungkin Berapa Negara Dengan Standar Yang Berbeda Menggunakan Inci Tapi Umumnya Di Indonesia Kita Menggunakan Milimeter Ya Itu Sudah Standar Baku Artinya Kita Gunakan Milimeter Di Segala Penjuru Dunia Pasti Bisa Memahami Kalau Inci Mungkin Agak Kalau Kita Yang Biasa Milimeter Agak Bingung Ya Karena Banyak Komanya Banyak Komanya Misalkan Satu In Saja Untuk Dikonversi Ke Senti Saja Sudah Memakai Koma Agak Agak Kita Gunakan Milimeter Saja Kemudian Disini Ada Pilihan Untuk Plank Ini Ada Pilihannya Tipenya Desimal Ada Arsitektural Engineering Fraksional Dan Scientific Disini Yang Kita Gunakan Desimal Nah Apa Bedanya Dengan Yang Lain-lain Ini Misalkan Kita Pilih Yang Arsitektural Nah Bedanya Adalah Depresis Jadi Begini Yang Saya Pahami Dari Tipe Ini Adalah Ketika Ini Adalah Seperti Semacam Pembulatan Ketika Nanti Saya Mengetikkan Satu Misalkan Atau Angka Berapa Misalkan Angka Sekian Nah Nanti Dia Akan Dibulatkan Menjadi Angka Angka Yang Sudah Disetting Disini Jadi Semacam Pembulatan Seperti Itu Nah Untuk Kita Di dunia Teknik Mesin Yang Sering Kita Gunakan Adalah Desimal Maksudnya Kita Bisa Menggunakan Kepresisian Ini Sesuai Dengan Yang Kita Butuhkan Artinya Nanti Kalau kita Butuh Angka Yang Presisi Angka Yang Presisi Itu Biasanya Angka Yang Penting Misalkan Kita Butuh Sesuaian Sesuaian Itu Angkanya Biasanya Sampai Koma 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 Itu Harus Kita Gunakan Bukan Dikenapkan Menjadi Misalkan 1,2 Misalkan Nah Kalau Dia Presisinya 0 Nanti Dia Dikenapkan Menjadi 1 Dibulatkan Dibulatkan Menjadi 1 Atau 1,8 Nanti Dibulatkan Menjadi 2 Nah Ini Yang Perlu Kita Gunakan Yaitu Desimal Presisinya Biarkan Nah Tidak Perlu Dirubah Oke Kemudian Kita Cek Oke Saja Itu Untuk Setting Unit Kemudian Membuat Garis Membuat Garis Menggunakan Tool Line Atau Bisa Juga Dengan Mengetikan Line Di Kotak Comment Nah Selanjutnya Ada Disini Namanya Menu Orto Nah Orto Mode Saya Contohkan Begini Orto Mode Itu Dilihat Dari Bentuk Simbolnya Yaitu Adalah Seperti Sudut 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 90 Derajat Nah Artinya Begini Orto Mode Dan 90 Derajat Itu Adalah Sesuatu Yang Fix Atau Pasti Jadi Begini Saya Matikan Dulu Saya Beri Contoh Kalau Saya Matikan Orto Mode Ketika Saya Membuat Garis Sorry Saya Matikan Dynamiting Code F12 Sudah Mati Disini Saya Bisa Membuat Garis Ini Berbelok Derajat Sesuai Dengan Kemohon Saya Atau Bebas Jadi Tidak Ada Membatasi Harus 90 Derajat Atau Harus Lurus Gitu Ya Tapi Saya Bebas Membelok Belok Ini Masih Derajat Tapi Kalau Orto Mode Aktif Dia Dia Hanya Bisa Lurus Nah Dia Hanya Bisa Lurus Atau Tegak Saja Itu Kalau Orto Mode Aktif Dia Hanya Bisa Kelipatan 90 Derajat Kasarnya Kelipatan 90 Derajat Lurus Atau 90 Derajat Ke Atas 90 Derajat Ke Kiri Atau Ke Bawah Atas Gitu Lihat Dia Tidak Mau Tidak Mau Tidak Tidak Mau Apa Namanya Membuat Sudut Selain 90 Derajat Kalau Orto Mode Aktif Ya Itu Fungsi Orto Mode Kemudian Polar Tracking Polar Polar Tracking Ini Juga Lumayan Sering Kita Gunakan Ini Polar Tracking Polar Tracking Itu Disini Ada Beberapa Pilihan Di Tanda Panah Ini Kalau Kita Pilih Yang 90 Dulu Kita Coba 90 Ya Hasilnya Seperti Ini Ketika Saya Membuat Garis Seperti Ini Nah Disini Kan Ada Muncul Garis Hijau Perhatikan Kalau Saya Lurus Itu Ada Garis Hijaunya Atau Lurus Ke Atas Dia Muncul Lagi Hijau Nah Garis Hijau Ini Adalah Penanda Bahwa Garis Yang Kita Tarik Itu Lurus Atau Sejajar Kalau Misalkan Garis Hijau Ini Lurus Di 0 Derajat Dia Akan Muncul Atau Begitu Juga Dengan Lurus Ke Atas 90 Derajat Dia Akan Muncul Lurus 0 Derajat Dia Muncul Lurus Ke Atas 90 Derajat Muncul Ke Kiri Muncul Ke Bawah Muncul Itu Karena Kita Pilih Yang Orto Mod 90 90 Ini Maksudnya 90 Derajat Nah Coba Kita Pilih Yang 30 Derajat Tentunya Dia Akan Muncul Per 30 Derajat Perhatikan Sebuah Garis Nah Ini 0 Derajat Kalau Muncul Di Warna Hijau Nah Hijau Muncul 30 Derajat Muncul Lagi Berarti Ini 60 Derajat Ini Muncul Lagi Berarti 90 Derajat 120 Derajat Dan Seterusnya Nah Itu Adalah Fungsi Dari Polar Tracking Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Ajuan Untuk Menggambar Ya Biasanya Sering Kita Pakai Yang 30 90 Jadi Jadi Itu Tadi Itu Penting Ketika Kita Menggambar Garis Hijau Ini Tadi Sebagai Pedoman Untuk Kita Menarik Garis Per Kalau Ini Per 30 Nah Kalau Saya Sendiri Saya Lebih Senang Menggunakan Yang Kecil Paling Kecil Kenapa Poen Paling Kecil Karena Semakin Kecil Sebetulnya Pergerakannya Akan Semakin Halus Nah Itu Dia Pergerakannya Akan Semakin Halus Saya Lebih Suka Yang Seperti Ini Beberapa Komputer Mungkin Ada Beberapa Settingan Yang Dia Settingan Tracking Itu Besar Misalnya Ini Nilainya Besar Kemudian Nanti Pergerakannya Akan Menjadi Patah Patah Itu Juga Memungkinkan Jadi Jangan Salahkan Dulu Komputer Saya Jelek Karena Patah Patah Nih Dibuka Membuat Protoket Tidak Seperti Itu Kadang Settingan Di Sini Saja Yang Salah Mungkin Settingannya Masih Yang Paling Atas Ini 90 Coba Diganti Dengan Yang Paling Kecil Jadi Gerakannya Bisa Smooth Oke Kemudian Tadi Sudah Untuk Yang Polar Tracking Selanjutnya Saya Akan Jelaskan Untuk Snap Snap Mode Nah Snap Mode Ini Penting Duga Snap Mode Itu Apa Snap Mode Itu Adalah Mode Untuk Snap Beberapa Beberapa Tempat Contohnya Seperti Ini Saya Sulit Mendeskripsikannya Tapi Kalau Saya Pertikan Mungkin Lebih Gampang Memahaminya Snap Mode Snap Mode Kita On Snap Mode Seperti Ini Nah Yang Kotak Hijau Ini Adalah Tanda Kalau Kita Tepat Meletakkan Kursor Kita Tepat Di sudut Tepat Di ujung Garis Dan Muncul Kotak Hijau Itu Fungsi Snap Mode Snap Mode Itu Seperti Menangkap Menangkap Nah Ini Tanda Segitiga Ini Berarti Kita Ada Di Poin Tengah Atau Mid Point Nah Kita Lanjut Ke ujung Lagi Dia Muncul Kotak Seperti Ini Nah Ini Kalau Snap Mode Kita Aktif Ini Tujuannya Untuk Membantu Dalam Proses Menggambar Jadi Ketika Kita Menggaris Misalkan Begini Misalnya Snap Mode Saya Matikan Saya Menggunakan Garis Gini Nah Saya Mau Menarik Garis Ini Snap Mode Ini Kebetulan Snap Ini Aktif Tepus Nah Untuk Beberapa Kasus Beberapa Kasus Kalau Snap Mode Tidak Aktif Tidak Tidak Terpilih Seperti Ini Saya Mau Menaruh Garis Ini Di Tengah Kalau Snap Mode Ini Tidak Aktif Ini Akan Sulit Sekali Menempatkan Ini Di Tengah Oh Atau Kita Besarkan Ini 90 Misalkan Ini Juga Masih Gampang Jadi Beberapa Kasus Dengan Tidak Aktifnya Snap Mode Itu Akan Sulit Memilih Titik Tertentu Misalnya Titik Tengah Titik Pinggir Atau Misalkan Nanti Menggambar Bentuk Lain Mencari Center Biasanya Center Radius Itu Akan Sulit Itu Fungsi Dari Snap Mode Nanti Untuk Memunculkan Titik Bantuan Ini Juga Ada Beberapa Pilihan Beberapa Pilihan Untuk Snap Mode Snap Kita Snap Setting Buka Snap Setting Nah Ini Untuk Endpoint Endpoint Itu Apa Endpoint Itu Tadi Sudut Sudut Tadi Itu Namanya Endpoint Yang Muncul Kotak Tadi Adalah Endpoint Kemudian Midpoint Ini Perlu Kita Aktifkan Juga Kita Perlu Checklist Midpoint Supaya Nanti Mencari Titik Tengah Dari Masing Masing Objek Itu Bisa Dengan Mudah Kita Dapatkan Nah Ini Ada Beberapa Yang Perlu Kita Aktifkan Default Seperti Ini Monggo Kalau Mau Diaktifkan Semua Juga Boleh Tinggal Tergantung Kebutuhan Default Seperti ini Default Adalah Endpoint Midpoint Center Quadrant Intersection Extension Ini Yang lain Boleh Diaktifkan Misalkan Tangan Itu Boleh Aktifkan Seperti Itu Kemudian Nah Misalnya Misalkan Di status Bar Ini Ada Pak Punya Saya Kok Tidak Muncul Polar Tracking Gimana Pak Oh Ya Kalau Tidak Ada Misalkan Tidak Ada Yang Tidak Muncul Disini Kita Klik Disini Customization Yang paling Wujud Yang ada Garis Tiga Ini Nah Misalnya Tadi Orto Mode Atau Protect Nggak Ada Misalnya Seperti Ini Tinggal Kita Check List Saja Check List Nanti Dia Muncul Ini Ini Bagian Tanya Misalkan Punya Saya Kok Nggak Ada Pak Misalkan Ya Ini Caranya Ya Atau Denemuk Input Nggak Ada Pak Denemuk Input Itu Caranya Oke Atau Bahkan Menampilkan Yang lain Lain Juga Bisa 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 Tampilkan Nggak Perlu Kita Klik Atau Kita Tulis Di Comment Bisa Itu Itu Untuk Tampilan Awal Dari AutoCAD Sebelum Kita Masuk Menggambar Atau Menjelaskan Fungsi-fungsi Yang lain Itu Untuk Fitur Standar Yang ada Di AutoCAD Yang perlu Kita Taruh Dengan Memahami Itu Mudah-mudahan Nanti Proses Menggambarnya Lebih Gampang Terus Kemudian Saya Lanjut Untuk Menjelaskan Langkah Untuk Menggambar Saja Ini saya Hapus Dulu Kemudian Saya Jelaskan Fungsi Dari Masing-masing Tool Yang ada Di sini Yang Dikunakan Untuk Menggambar Yang pertama Tentunya Adalah Line Line Dengan Fungsi Dynamic Input Aktif Nah Ini Tandanya Dynamic Input Aktif Caranya Adalah Seperti ini Klik Arahkan Kemudian Beri ukuran 100 Misalnya Seperti itu Ternyata Satu-satu Kecil Sekali Tinggal Di scroll Nah Kemudian Misalnya Saya membuat Garis Dengan Sudut 45 Derajat 100 Dengan Sudut 45 Derajat Tinggal Ketikkan 100 Kemudian Tekan Tab Untuk Merubah Derajat Menjadi 45 Misalkan Atau 35 Yang agak Beda Terus Kemudian Enter Nah Di sini Kita sudah Membuat Garis Dengan Dynamic Input Aktif Dynamic Input Aktif Terus Kemudian Kita juga Menggunakan Sudut Dan Ini Yang Paling Sering Kita Gunakan Dynamic Input Biarkan Aktif Ini Akan Memudahkan Kita Dalam Gambar Yang Paling Simple Menggunakan Dynamic Input Dibanding Kita Menggunakan Seperti Ini Misalnya Dynamic Input Off Saya Off Kita Bisa Mengetikan Ukurannya Langsung Mengetikan Ukuran Saja Misalnya 100 Perhatikan Di Apa Namanya Comment 100 Kemudian Enter Dia Juga Terbentuk Panjang 100 Tapi Repot Maksudnya Untuk Mengarahkan Sudut Lagi Misalkan Saya Menggunakan Tidak Mengaktifkan Dynamic Input Misalnya Saya Membuat Garis Misalkan 100 Terus Terus Kemudian Sudutnya Misalkan 35 Nah Ini kan Repot Sudut itu Kita harus Apal Kalau Menggunakan Comment Comment Nya Adalah Misalkan Sudut Tadi Yang saya Gunakan Adalah Sudut Tanda Kurang Dari Itu Untuk Sudut Ini kan Repot Sekali Seperti Itu Lebih Baik Menggunakan Dynamic Input Dynamic Input Diaktifkan Membuat Garis Mau Panjang Berapapun Dan sudut Berapapun Akan Lebih Mudah Tarik Misalkan Saya butuh 200 Derajatnya Biarkan 0 Misalkan Kemudian Saya Membuat Misalkan Seperti Tadi Misalkan Begini Misalkan 100 Kemudian Kita Klik Tab Nah Kita Tentukan Misalkan Sudut 65 Enter Nah Ini Lebih Gampang Itu Untuk Garis Saran Saya Gunakan Dermic Input Aktifkan Terus Kemudian Lanjut Untuk Fungsi Selanjutnya Yaitu Adalah Polyline 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 Yang Ini Saya Contohkan Seperti Ini Nah Loh Pak Apa Nggak Sama 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 Kita Nggak Bisa Oke Nah Disini Ada Dua Gambar Yang Satu Menggunakan Yang Atas Menggunakan Polyline Yang Buat Menggunakan Line Lantas Apa Bedanya Bedanya Seperti Ini Ketika Kita Klik Selecting Kita Kita Select Object Atau Select Garisnya Sekali Saya Klik Sekali Saya Klik Langsung Terpilih Semua Berarti Objek Yang Atas Dianggap Sebagai Satu Objek Untuk Beda Dengan Yang Bawah Kalau Saya Klik Yang Ini Dia Hanya Muncul Yang Bawah Atau Yang Kanan Ini Saja Terus Kalau Memilih Yang Ini Semuanya Harus Kita Klik Satu Satu Terpilih Semua Itu Bedanya Dengan Polyline Dan Line Polyline Sekali Saya Klik Akan Terpilih Semua Kalau Line Satu Satu Gitu Ya Sebenarnya Bisa Aja Dengan Seperti Ini Terpilih Semua Topik Atau Tergantung Kebutuhan Biasanya Gitu Ya Itu Perbedaan Antara Polyline Dan Line Kemudian Circle Circle Saya Pilih Yang Radius Disini Bisa Kita Langsung Inputkan Berapa Radius Yang Kita Buat Misalkan 20 Nah Kalau Misalkan Saya Pilih Yang Diameter Tentu Saja Yang Di Inputkan Adalah Diameternya Misalkan 50 Seperti Ya Jangan Salah Memilih Antara Radius Dan Diameter Yang Sering Kita Gunakan Dua Ini Antara Radius Atau Diameter Tergantung Nanti Dari Soal Yang Akan Kita Buat Atau Gambar Yang Akan Kita Buat Seperti Itu Fungsi Lingkaran Atau Circle Cara Membuatnya Juga Seperti Seperti Itu Kemudian Arc Arc Ini Untuk Membuat Lingkaran Lingkaran Terkentu Misalkan Ini Yang Three Point Yaitu Dengan Seperti Ini Nah Three Point Dan Beberapa Fungsi Lainnya Ini Ada Banyak Kalau Bingung Silahkan Ditahan Nah Nanti Dia Akan Muncul Jadi Kalau Yang Start Center End Itu Untuk Membuat Seperti Yang Ada Di Gambar Caranya Dengan Tempelkan Dan Biarkan Saja Nanti Dia Muncul Contoh Pengguna Ini Berbeda Beda Tergantung Kebutuhan Kita Itu Itu Untuk Yang Arc Kemudian Ada Juga Rectangle Atau Kotak Ini Juga Sering Jadi Di Dunia Teknik Mesin Itu Yang Paling Kita Gunakan Kotak Dan Bundar Intinya Cuma Kotak Bundar Kotak Bundar Yang Lain Itu Jarang Intinya Cuma Kotak Dan Bundar Nanti Kalaupun Ada Penambahan Yang Lain Seperti Segi Enam Ya Sebenarnya Sama Anjikan Dari Kotak Cuma Ditambah Sisinya Aja Terus Kemudian Bundar Nanti Ada Radius Juga Sekian Potongan Dari Bundarnya Itu Sama Cuma Kotak Dan Bundar Itu Juga Berkaitan Dengan Proses Manufaktur Sebetulnya Di Tempat Kita Ya Ya Cuman Berdasarkan Lingkaran Atau Jarak Nanti Intinya Cuman Kotak Bundar Lagi Rubut Ya Lingkaran Jelas Fresh Rata-rata Ya Bentuk Sisi 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 Ya Nanti Bisa Kotak Lurus Atau Radius Atau Lingkaran Sama Kita Temunya Kotak Bundar Kotak Ya Dibuat Sederhana Seperti Itu Oke Lanjut Ke Kotak Rectangle Itu Kita Lihat Gambarnya Rectangle Itu Di Pilihannya Ada Dua Ada Rectangle Dan Polygon Polygon Ini Nanti Untuk Membuat Segi 3 Segi 4 Segi 5 Dan Seterusnya Nanti Bisa Kita Inputkan Berapa Sisi Yang Mau Kita Buat Tapi Kita Mulai Dari Rectangle Dulu Rectangle Itu Perhatikan Gambarnya Adalah Ada Satu Dan Dua Artinya Kita Harus Menarik Dua Sisi Klik Sini Kemudian Klik Yang Sini Seperti Itu Atau Rectangle Sesuai Dengan Input Panjang Kali Lebar Yang Kita Tentukan Oke Maaf Videonya Saya Edit Sedikit Untuk Pembuatan Kotak Menggunakan Rectangle Itu Caranya Seperti Ini Yaitu Dengan Klik Rectangle Kemudian Ini Kalau muncul Seperti Ini Ini Adalah Kotak Atau Acuan Untuk Menentukan Koordinat First Point Corner Point Nah Untuk Membuat Dia Berdasarkan Apa Namanya Misalnya Kita Membuat Pusatnya Atau Ketiknya Disini Atau Pusatnya Disini Itu Sudah Kita Tentukan Pusatnya Kemudian Kita Tentukan Ukuran Nah Misalnya Kita Membuat Ukuran 40 Kali 40 Kita Pilih Dimensi Nah Dimensi Baru Kita Ketik 40 Enter Kali Berapa Misalnya 40 Ini Kotak 40 Kali 40 Gitu Ya Saya Ulangi Rectangle Tentukan Kotaknya Akan Dimana Disini Kemudian Baru Pilih Dimensi Dimensinya Berapa 100 Enter Kali 150 Ya Paham Paham Itu Itu saja Itu Cara Membuat Kotak Atau Rectangle Oke Itu Untuk Membuat Rectangle Caranya Seperti itu Tadi Kemudian Rectangle Udah Kemudian Kemudian Apalagi Haptul Sudah Kita lanjut Ke ini Move Tool Ini ada Center Dan Hatch Ini Jarang Kita Gunakan Jarang Sekali Saya pun Hampir Hampir Tidak Pernah Mungkin Menggunakan Yang sering kita Gunakan Justru Malah Ini Move Terus Kemudian Copy Mirror Fillet Ini sering banget Trim Apalagi Kemudian Offset Ini Saya akan Jelaskan Satu Oke Lanjut Untuk Move Move Sesuai Dengan Namanya Digunakan Untuk Memindahkan Object Misal Saya akan Memindahkan Ini Aktifkan Move Tool Kemudian Pilih Object Yang akan Kita Pindah Pilih Kemudian Kita Tekan Enter Nah Acuannya Yang akan Kita Pindahkan Mana Berdasarkan Center Ini Klik Center Pindahkan Kesini Klik Itu Untuk Move Tool Bisa Gak Pak Move Tool Beberapa Object Bisa Misalkan Saya Memindahkan Dua Object Move Pilih Object Ini Dan Ini Misalkan Tekan Enter Kemudian Gak Alis Pake Titik Bisa Gak Pak Bisa Misalkan Saya Berdasarkan Ini Bisa Juga Oke Itu Move Tool Intinya Jangan Lupa Tekan Enter Setelah Kita Klik Object Pilih Object Ini Dan Ini Jangan Lupa Di Enter Kemudian Pilih Acuannya Mana Gitu Ya Itu Move Tool Move Tool Jangan Salah Jangan Lupa Ini Klik Dulu Object Nya Tekan Enter Pilih Acuan Taruh Dimana Itu Move Tool Nah Lanjut Kemudian Copy Tool Tool Copy Bukan Copy Yang Ini Ya Copy Dulu Guys Oke Lanjut Tool Copy Langsung Saya kasih Contoh Aja Klik Tool Copy Kemudian Ini Object Yang Saya Copy Tekan Enter Sama Seperti Tadinya Jangan Lupa Tekan Enter Pilih Acuannya Ini Ini Pindah Kesini Pindah Lagi Kesini Lagi Kesini Tool Copy Jelas ya Gampang Dan Paling Sering Kita Pakai Saya Saya Ulangi Klik Tool Copy Kemudian Pilih Object Jangan Jangan Lupa Enter Baru Pilih Point Sebagai Acuannya Saya Pilih Center Kemudian Taruh Dimana Taruh Disini Taruh Disini Atau Taruh Dimit Point 30 Seperti Itu Tool Copy Kemudian Mirror Nah Mirror Ini Sering Kita Gunakan Mirror Kita Saya Kasih Contoh Seperti Ini Nah Mirror Pilih Object Mana Yang Akan Kita Mirror Misalnya Saya Pilih Object Ini Terus Saya Enter Kemudian Pilih Mirror Terhadap Apa Saya Misalkan Buat Terhadap Ini Saya Tadi Saya Buat Garis Contohkan Buat Acuan Enter Nah Itu Mirror Begitu Dengan Acuan Si Garis Ini Mirror Terhadap Garis Ini Objek Ini Boleh Nggak Kalau Misalkan Nggak ada Garis Siapa Boleh Misalkan Tadi Saya Mau Mirror Ini Ini Semua Misalkan Atau Select Beberapa Objek Juga Boleh Atau Gini Atau Ini Saya Hapus Seperti Contoh Ya Saya Ingin Mirror Dua Lingkaran Ini Masuk Kesini Misalnya Baik Ini Kita Pilih Kemudian Tekan Enter Jangan lupa Pilih Titiknya Ini Dan Ini Bisa kan Sama Saja Eh sorry Jangan pencet escape ya Pencetnya enter Kalau sudah Ini dan ini Enter Pilih Mirror Terhadap Mana Enter Oke Itu Mirror Boleh Menggunakan Acuan Ditambah Garis Atau Juga Boleh Menggunakan Titik Titik Mana Titik Mana Itu Itu Mirror Kemudian Ini Trim Nah Trim Ini Paling Sering Kita Gunakan Saya Beri Contoh Begini Saya Buat Garis Acak Acak Trim Cara Menggunakan Trim Paling Gampang Adalah Begini Klik Trim Kemudian Langsung Enter Nah Tinggal Pilih Objek Mana Yang Mau Kita Potong Saya Mau Potong Ini Klik Ini Klik Ini Klik Ini 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 Saya Potong Ini Saya Hilangkan Saya Potong Ini Fungsi Trim Yang Tidak Mau Nanti Tinggal Dihapus Trim 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 Seperti Itu Fungsi Trim Kalau Sudah Enter Kalau Tidak Mau Seperti Ini Biasanya Dialet Saja Jadi Jangan Susah Susah Misalnya Ini Tidak Mau Dialet Yang Penting Trim Fungsi Perpotongan Trim Itu Dia Memotong Terhadap Boundary Tentu Boundary Itu Misalkan Adalah Potongan Misalnya Tadi Ada Perpotongan Disini Tadi Ada Lurus Ini Lurus Disini Potongannya Adalah Di sudut Sini Dan Sudut Sini Nah Atau Di sudut Sini Juga Ada Jadi Dia Bisa Memotong Berdasarkan Boundary Atau Pertemuan Pertemuan Atau Potongan Potongan Itu Fungsi Trim Nah Kemudian Filet Filet Saya Contohkan Seperti Ini Saya Buat Kotak Filet Kita Klik Filet Kemudian Lihat Di bawah Mau Milih Ini Kita Pilih Mau Yang Mana Paling Sering Digunakan Adalah Radius Klik Radius Tentukan Radius 5 Misalnya 5 Kemudian Enter Terus Kemudian Klik Objek Mana Untuk Radius Ya Ini Radius Terus Kemudian Filet Kemudian Pilih Radius Kemudian Tentukan Radius 10 Enter Klik Yang Mana Enter Kalau Mau Dilanjutkan Kalau Sudah Atau Memilih Radius Yang Lain Misalkan 20 Enter Untuk Yang Ini Seperti Ini Itu Radius Radius Akan sering Kita Gunakan Nantinya Atau Radius Juga Bisa Terhadap Seperti Misalkan Ini Ini Saya Trim Kemudian Enter Kemudian Saya membuat Radius Di sini Saya membuat Radius Filet Filet Radius Dengan Besar 20 Ini Terhadap Ini Caranya Seperti Itu Itu Juga Bisa Ya Itu Fungsi Filet Sepertinya Itu Yang Akan sering Kita Gunakan Yang Lain Lain Nanti Akan Berkembang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Saat Menggambar Di sini Masih Ada Beberapa Fungsi Yang Lain Misalkan Di sini Ada Join Ada Break Add Point Kemudian Ada Break Nah Ini Akan Kita Akan Kita Pelajari Sembari Nanti Menggambar Kalau Saya Ajarkan Ini Semua Nanti Di Mataku Saya Bingung Mau Ajari Apa Oke Seperti Itu Itu Yang Untuk Pembukaan Sepertinya Oh Ada Satu Lagi Yang Saya Ajari Ini Offset Offset Nah Offset Ini Untuk Membuat Garis Atau Membuat Gambar Double Dengan jarak tertentu Membahasakannya Agak Bingung Biar Contohnya Offset Objeknya Pilih Atau Tentukan dulu Pilih Offset Kemudian Jaraknya Misalkan 10 Enter Pilih Object Nah Ini Offset Kita Tinggal Pilih Mau keluar Apa Kedalam Gitu Ya Ini Juga Sering Digunakan Misalkan Dalam Ringkar Rectangle Misalkan Saya Membuat Rectangle Yang Lebih Kecil Misalkan Jaraknya Saya Mau Buat Misalnya Jaraknya 5 Enter Klik Objectnya Kedalam Atau Klik 5 Kedalam Yang Saya Dibilang Tadi Double Dengan Jarak Yang Sama Nah Itu Fungsi Dari Mirror Atau Ini Juga Sering Kita Menggunakan Untuk Membuat Lingkaran Yang Ada Banyak Misalnya Lingkaran 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 Itu Juga Bisa Menggunakan Offset Offset Sudah Terus Kemudian Trim Sudah Fillet Sudah Object Snap Tadi Sudah Saya Jelaskan Object Snap Terus Tadi Bisa Disetting Dimana Saja Object Snap Yang Mau Dipilih Ini Sudah Kemudian Kita Langsung Menggambar Oke Daripada Kalian Bosen Lebih Baik Kita Langsung Gambar Sambil Dicoba Fitur-fitur Yang Sudah Saya Jelaskan Atau Tools Yang Sudah Saya Jelaskan Oke Bisa Dengan Pilih Ini Drawing Oke Jobnya Kali Ini Kita Akan Menggambar Ini Sudah Saya Siapkan Ini Gambarnya Perhatikan Disini Ada Beberapa Lingkaran Dan Kotak Nah Untuk Membuat Seperti ini Kita Tentukan Langkah Menggambarnya Seperti Apa Yang Paling Gampang Untuk Membuat Gambar Seperti Ini Paling Gampang Dengan Membuat Lingkaran Di Tengah Dulu Satu Buat Yang Kedua Buat Yang Ketiga Baru Buat Kotak Yang Terluar Ini Nah Perlu Saya Tekankan Pembuatan VLED Baik Di Software Gambar 2D Atau 3D Selalu Buat VLED Di Akhir Jadi Kalau Sudah Semuanya Terbentuk Kotak Kotak Ini Lingkaran Lingkaran Ini Baru Terakhir Kita Buat VLED Jadi VLED Itu Langkah Terakhir VLED Jam Terakhir Kenapa Nanti Ketika Kita Membuat VLED Di Awal Dan Masih Ada Proses Selanjutnya Yang Kita Buat Nanti Kita Menulihkan Karena VLED Itu Nanti Sulit Misalnya Kita Snap Harusnya Di sini Ada Sudutnya Misalnya Tapi Sudah Setelah VLED Jadi Tidak Ada Sudutnya Atau Sulit Misalnya Ketika Kita Mau Membuat Ukuran Juga Agak Bingung Jadi Biasanya Yang Menjadi Acuan Itu Biasanya Sudut Sudut Di Pojok Ini Misalnya Kalau Belum Di VLED Usahakan VLED Itu Selalu Terakhir VLED Semfor Itu Terakhir Itu Yang perlu Saya Sampaikan Soal VLED Saya Ingat Kita Mulai Menggambar Diameter 16 Diameter 28 R 16,6 Jangan Sampai Salah Ini R Ini Diameter Ini Diameter 16 28 R 16,6 Kita Mulai Dari Circle Pilih Circle Jangan Salah Diameter Diameter Berapa Tadi 16 16 Kecil Tadi Kemudian Circle Lagi Kalau tidak muncul Ketiknya Kita sentuhkan dulu Pinggirnya Baru nanti Dia muncul Ketiknya Sentuhkan Sisinya Dia muncul Kemudian Kita tarik lagi Diameternya 28 28 Nah Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Menggunakan Radius Sentuhkan dulu R 16,6 Seperti ini Sudah Kemudian Kita lihat lagi Gambarnya Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu adalah Membuat Kotak Yang diluar Menggunakan apa Kalau saya Menggunakan Mirror Kok Mirror Pak Eh sorry Menggunakan Offset Kalau saya Kalau saya Menggunakan Offset Bisa juga Kombinasi Dekat Mirror Oke Maksudnya Seperti ini Yang saya Lakukan Seperti ini Saya membuat Titik acuan Dulu Disini Garis Garis ini Ini sembah Garis Yang penting Berpotong Dan Disini Perhatikan Sampai Muncul Garis Sejauh Nah Ini Fungsi Offset Yang akan Saya gunakan Ukurannya Berapa Tadi Ukurannya Adalah 40 Kali 40 Offset Tentukan Jarak Kalau 40 Berarti Dari Tengah Berapa Sisanya 20 Enter Klik Object Ini Kesini Terus Ini Kesini Ini Kesini Dan Ini Kesini Nah Kenapa Kalau saya gunakan Offset Karena Kita harus Tahu Lingkaran Kotaknya Itu Harus Tepat Di Tengah Tengah Lingkaran Karena Tadi Kita Mulainya Dengan Membuat Lingkaran Atau Lingkaran Itu Tepat Di Tengah Tengah Kotak Sama Saja Bahasanya Seperti Itu Boleh Tadi Kalau Misalnya Kita Mulai Dari Kotak Dulu Boleh Kita Tinggal Buat Kotak Ukuran 40 40 40 40 40 Oke, kita lanjutkan. Setelah ini, kita potong sisi-sisi yang ini tidak terpakai. Caranya tadi menggunakan apa? Menggunakan trim. Jangan lupa enter. Kemudian, pilih yang akan kita potong. Ini, 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 dan selanjutnya. Ini kita hilangkan. Oke, kalau sudah, enter. Nah, selanjutnya. Ini, kita akan membuat lingkaran ini. Tapi, jaraknya adalah 6. 6 ke sini, dan tentunya jarak ke sini juga 6. Dari sini ke sini juga tentunya 6. Sama. Nah, ini juga kita harus buat garis bantu. Bisa menggunakan mirror lagi. Mirror. Okay, sorry, offset. Kita pilih offset. Jaraknya tadi 6. Enter. Garis ini. Kesini. Ini kesini. Ini kesini. Dan ini kesini. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk garis bantunya. Atau titik bantunya. Nah, titik intersection di sini akan kita gunakan sebagai acuan membuat lingkaran yang ini. Oke, sekarang kita buat lingkarannya. Lingkarannya yang pertama adalah diameter 4 dan R3. Ada dua lingkaran. Diameter 4 dan diameter 6 berarti ya. Oke. Kita buat lingkaran dengan parameter diameter. Yang pertama, diameter 4. Yang kedua, diameter 6. Oke, sudah. Nah, ini selanjutnya akan kita gunakan fungsi copy. Daripada kita menggambar hapusatur, lebih baik kita copy. Kita gunakan copy. Objeknya mana? Objeknya ini dan ini. Enter. Acuannya mana? Titik tengahnya. Taruh di sini. Di sini. Sekarang sudah terbentuk bentuk yang akan kita hapus. Nah, garis-garis bantuan sudah tidak digunakan, boleh kita hapus. Ini sudah tidak digunakan. Ini. Kemudian ini sudah tidak digunakan. Ini. Ini tadi kita gunakan hanya untuk bantuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fillet terakhir. Terakhir kita lakukan fillet. Ya, itu. Ini. R6. Dan OR6 semua ya. R6 semua. Mungkin yang tersingkannya. Fillet. Tentukan pilihannya. Radius. R-nya berapa? 6. Enter. Objeknya kita pilih. Ini. Dan ini. Pilihan selanjutnya. Jangan lupa tekan enter dulu. Enter. Baru pilihan selanjutnya. Ini. Dan ini. Enter lagi. Ini. Dan ini. Enter. Ini. Dan ini. Enter. Ini. Ini dan ini. Enter. Ini dan ini. Enter. Ini dan ini. Enter. Ini dan ini. Enter. Ini dan ini. Ini dan ini. Dan ini. Enter. Ini dan ini. Enter. oke, kalau sudah selesai enter nah, terakhir kita menghilangkan garis-garis yang ada disini, tadi fungsi apa untuk menghapus ya, fungsi trim trim, jangan lupa enter hapus ini 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 dan ini ini dan ini ini dan ini oke, sekarang sudah selesai jangan lupa di enter ya, disisi ya ini gambar yang kita buat dengan menggunakan autogad nah seperti itu ya gampang? gak apa-apa, autogad itu gampang ini baru satu pertemuan kita sudah bisa membuat gambar seperti ini nah, maka dari itu apa namanya autogad itu menurut saya gak perlu satu semester menurut saya setengah semester sudah cukup karena menurut saya autogad itu ya cukup sederhana tidak perlu lama-lama oke sekian tutorial hari ini selanjutnya besok kata panitia kita akan bertatap muka secara virtual menggunakan Microsoft Team kalau gak salah atau Google Meet ya, saya lupa sepertinya Google Meet nah Google Meet kita besok akan belajar hal-hal yang selanjutnya seperti tadi yang saya katakan beberapa tutorial akan kita belajar sampai dengan nanti file siap dicetak atau siap publish atau tadi istilahnya plot plottingnya seperti itu ya tutorial yang hari ini sudah selesai silahkan dicoba masing-masing nanti akan menjadi tugas untuk besok ini gampang ini gampang takut ya sekian tutorial dari saya untuk hari ini selamat belajar selamat mencoba tetap di rumah saja jaga kesehatan itu saja ya terima kasih selamat mencoba Terima kasih.